hai oke diketahui fungsi a sama dengan dua dan fungsi turunan a Hai itu nilainya sama dengan satu dengan untuk fungsi g a sama dengan minus satu turunan fungsi g a hasilnya adalah dua ini tanyakan adalah nilai limit dari fungsi x dikati a gx dikali f a dikurangi g a dikali fx dibagi dengan x minus a ya selesaikan yang beberapa langkah langkah yang pertama adalah kita uraikan persamaan limitnya kita tuliskan kembali persamanya limit x dikati a untuk gx kali f a dikurangi g a kali fx di bagi dengan x minus a ini bisa kita tuliskan kembali menjadi gx dikurangi g a Hai ditambah dengan g a maaf ini salah Hai nih tidak mengubah nilainya karena hanya ditambahkan dengan 0 minus g a ditambah g adalah nol dikali dengan f a dikurangi g a dikali dengan fx dikurangi f a ditambah f a ini juga sama dengan 0 Hai dibagi dengan x minus a sama dengan limit x dikati a kita kumpulkan yang sejenis jadi gx dikali f a dikurangi g a dikali g a dikali f a dikurangi dalam kurung siku g a dikali fx dikurangi g a dikali f a dibagi dengan x minus a sehingga bisa kita pecah menjadi limit x dikati a untuk f a dikali gx minus g a dibagi dengan x minus a dikurangi dengan limit x dikati a untuk g a dikali fx minus f a dibagi dengan x minus a Hai sehingga dapat kita keluarkan lay f a dan g a nya jadi f a dikali limit x dikati a untuk gx minus g a dibagi x minus a dikurangi g a dikali dengan limit x dikati a untuk fx minus f a dibagi dengan x minus a Hai langkah selanjutnya adalah kita ubah menjadi sesuai dengan definisi turunan kita tuliskan kembali persamaannya f a dikali limit x dikati a untuk gx minus g a dibagi dengan x minus a dikurangi g a dikali limit x dikati a untuk fx minus f a dibagi dengan x minus a ini merupakan sifat turunan untuk fungsi g yang ini merupakan sifat turunan untuk fungsi f saya bisa kita tuliskan kembali persamaannya menjadi f a dikali turunan pertama dari fungsi g a dikurangi dengan g a dikali dengan turunan pertama dari fungsi f a Hai langkah yang ketiga langkah yang terakhir kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui Hai kalian diatas jadi ketahui nilai untuk fungsi f a dan turunannya serta fungsi g a dan turunannya langsung bisa kita substitusikan menjadi 2 untuk fungsi f a dikali 2 untuk nilai turunan fungsi g a dikurangi dengan minus 1 untuk fungsi g a dikali dengan 1 untuk fungsi turunan f a yang kita peroleh 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5 dan ini adalah hasil akhirnya Hai selamat menikmati